Wow, momen menacubkan 1 Muharram 1443 Hijriah pada tahun baru Islam untuk Jodh Ali Jabir Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi Kelahiran Jodh Ali Jabir yang pada tanggal 1 Juli tahun 2021 Dan di tanggal 10 Agustus atau perkiraan 9 sampai 10 Agustus Jodh Ali Jabir genap berusia 40 hari Tepatnya momen menacubkan ini bersamaan dengan tahun baru Islam Yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 10 Agustus Dan ada pandangan ulama lain yang jatuh pada tanggal 9 Dari momen menacubkan yang sangat kebetulan ini Menurut kebetulan maksud kami tentang kelahiran Jodh Ali Jabir yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2021 Dengan datuhnya tahun baru Islam pada tanggal 10 Agustus Memberikan momen tersendiri mengenai Jodh Ali Jabir yang berusia 40 hari Yang bersamaan dengan tahun baru Islam Memang momen ini sungguh sangat kebetulan Namun bisa jadi menjadi rahmat dan keajaiban yang terjadi untuk Jodh Ali Jabir dari Allah SWT Dan di dalam adat Indonesia sendiri Apabila bayi berusia 40 hari Disitu ada momen tentang syukuran tentang bayi tersebut Dan pada saat ini Jodh Ali Jabir yang berusia 40 hari Menjadikan tanda bahwa Jodh Ali Jabir adalah anak yang istimewa Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Almarhum Syed Ali Jabir dan Ummu Fahad Itulah sekian berita kami kali ini Terima kasih telah menonton